Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang-orang tua dulu mengatakan Jangan ternak bebek dicampur dengan ayam Karena nanti salah satunya akan kalah Atau ayamnya akan kalah Mitos faktakah orang-orang tua dulu Ikuti videonya sampai selesai Setelah saya angan-angan Setelah saya pikir-pikir Orang tua dulu itu ada benarnya Bahwasannya kalau ternak bebek dan ayam dicampur itu Mungkin ada salah satu atau ayamnya akan kalah Namun semua itu bisa kita rubah Atau bisa kita patahkan kata-kata itu Nah mengapa saya katakan ada benarnya Ada tiga faktor menurut saya Ya ini cuma pengalaman saja Atau sharing-sharing pengalaman Mungkin banyak peternak-peternak yang Sudah memahami, sudah senior Dan sudah lebih paham hal-hal tersebut Yang pertama itu bebek Itu makannya lebih banyak dibandingkan dengan ayam Nah itu perbandingannya bisa tiga kali lipat Makan ayamnya misalkan satu on Bebek bisa tiga on Nah otomatis nanti kalau dicampur Faktor itu ayamnya akan kalah makannya Karena misalkan makannya kurang Mengasih makannya kurang otomatis bebeknya lebih menang Karena mulut bebeknya lebih besar dan lebih banyak makannya Dan kalau misalkan makannya itu lebih banyak otomatis ayamnya akan kalah Faktor yang kedua Bebek itu cenderung lebih senang basah atau lebih senang di air Lebih senang berenang di air atau lebih senang tempat-tempat basah Walaupun dia tidak apa Misalkan tempat basah akan menggigil Atau mengakibatkan dia kedinginan Dia tidak peduli Yang penting dia di tempat basah Itu namanya bebek Sedangkan ayam Dia beda Dia senang di tempat lebih kering Misalkan dicampur Otomatis ayam tidak kuat Karena kedinginan Karena apa Bebek itu lebih senang Lebih senang di apa namanya Tempat basah Sedangkan ayam tidak Dia lebih suka di tempat-tempat kering Apalagi kalau misalkan Diliar Dan musim hujan Otomatis ayam-ayam Akan kedinginan Dan mengakibatkan masalah-masalah Pada ayam Maka Faktor itu Bisa kita tangani Bisa kita Apa namanya Akali Bahwa mitos atau faktanya Bahwa orang tua dulu itu mengatakan seperti itu Sebenarnya ada Ada faktor-faktornya Kalau kita mau mempelajari Kalau misalkan dibikin Buk seperti ini Dan dipisah Dia akan kering semua Otomatis tempatnya Terus faktor yang terakhir Yang ketiga Kotoran ayam itu lebih kering Dibandingkan Kotoran bebek Dan bebek itu sering mengeluarkan kotoran Karena dia makannya banyak Selalu makan dan keluar kotoran Sedangkan ayam itu lebih jarang Dibandingkan bebek Otomatis Kalau misalkan dicampur Karena kotoran bebek itu Basah dan sering Sering Apa itu Kalau sering Itu menumpuk Dan akhirnya Mengeluarkan Amonia-amonia Yang dihirup oleh ayam Dan bebek Karena bebek itu lebih tahan Dengan daya tahan tubuh lebih tahan Dibandingkan ayam Otomatis Kalau misalkan dicampur Ayam-ayam tersebut Menghirup amonia Dan akhirnya Dia tidak kuat Dan menimbulkan Masalah-masalah Yang berjadi pada ayam Mungkin ketika musim terang Tidak ada masalah Karena mungkin Kotoran langsung kering Tapi kalau misalkan Pas musim Hujan Akan banyak sekali Masalah-masalah Apabila kita Ternak bebek Dan Ayam bersamaan Dengan Penanganan yang Alakadarnya Insentif harus Lebih ekstra Penanganannya Nah Kalau misalkan Seperti itu Kita harus mengakali Kalau misalkan Mau ternak bebek Dan ayam Bersamaan Kotorannya Bagaimana menangannya Kotoran bebeknya Bagaimana Kotorannya bisa bersih Bagaimana Nah Kita Sementara ini Dengan cara Menggunakan Aplikasi Makut PSS Di kawah Kolong kandang Bebek Dan ayam Jadi Orang-orang tua Dulu itu Mengatakan Sesuatu Itu pasti Ada hikmat Di baliknya Atau ada Pelajaran Di baliknya Misalkan Orang tua Dulu Jangan duduk Di depan Pintu Enggak Ilok Kata-kata Enggak Ilok Nah itu Sebenarnya Ada maksudnya Tertentu Ada ilmunya Tertentu Begitu juga Dengan masalah Ternak Jangan Beterna Dicampur Ayam Bebek Dicampur Jadi satu Nanti Salah satunya Kalah Nah itu Sebenarnya Ada hikmah Atau ada ilmu Didikai kandungan Kata-kata Orang tua Dulu Jadi Kita Jangan menyepelekan Orang tua Tua kita Yang dahulu Karena Tinggal Kitanya Yang kesini Untuk menangani Masalah-masalah Yang Mungkin Orang tua Dulu itu Sudah Memberi kode Memberi Suatu saran Atau Memberi Suatu Kata-kata Dijak Tapi Tanpa Apa Menerangkan Sesuatu Yang Mengakibatkan Dari kata-kata Orang tua Tersebut Orang tua Orang tua Dulu Jadi Kita harus Inisiatif Kita harus Lebih serdas Memahami Sesuatu Dan Kita juga Disini Di youtube Kita Bukan Menggurui Atau Lebih pintar Dari teman-teman Saya yakin Teman-teman Lebih senior Teman-teman Lebih paham Nah Sela Pertanakan Kita Sharing Sharing Saja Di youtube Kita Sharing Sharing Saja Pengalaman Pengalaman Pribadi Kita Mudah-mudahan Ya Bermanfaat Atau Menjadi Apa Bahan Pikiran Bahan Pertimbangan Dari teman-teman Sekalian Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nambiatun Teknik An conclusion Tidak